Jelang kompetisi 2023-2024, Arema FC gelar doa bersama. Arema FC memiliki cara sendiri untuk memulai perjalanan mereka di BRI Liga 1 2023-2024. Klub berlogo Singa mengepal ini memilih untuk menggelar acara doa bersama sebelum mengarungi kompetisi sebagai tambahan bekal motivasi bagi tim. Gelaran ini dijadwalkan akan dihelat di kantor Arema FC, Kamis tanggal 29 Juni tahun 2023. Rencananya memang akan digelar doa bersama sebelum dimulainya kompetisi. Kami bermunajat agar perjalanan Arema FC mendapatkan rido dari Aulo SWT sekaligus memberikan motivasi kepada pemain, kata manajer Arema FC, Wibi Dwi Andrias, Rabu, tanggal 28 Juni tahun 2023. Dalam acara ini, menurut Wibi, juga akan dipanjatkan doa bagi para korban tragedi Kanjuruhan, tanggal 1 Oktober tahun 2022 silam. Doa untuk korban tragedi Kanjuruhan selalu kami panjatkan, semoga mendapatkan tempat terbaik di sisinya, amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT, tandasnya. Inilah keistimewaan pemain asing baru Arema FC Charles Rafael. Tak lama setelah diresmikan Arema FC sebagai pemain asing baru, Charles Rafael langsung bergabung latihan bersama tim. Dalam sesi latihan yang digelar di Stadion Gajayana Kota Malang, Rabu, tanggal 28 Juni tahun 2023, Charles Rafael terlibat dalam latihan taktikal yang dipimpin oleh tim pelatih Singo Edan. Berposisi sebagai gelandang bertahan, pemain asal Brazil itu beberapa kali terlibat duel dengan Dedik Setiawan hingga Jayus Haryono. Charles Rafael juga beberapa kali melakukan tendangan langsung dari luar kotak penalti lawan. Beberapa tendangannya mampu merepotkan keeper Arema FC, Diki Agung dan Teguh Amiruddin. Tendangannya Kerasia, itu salah satu keistimewaan dari Charles Rafael, ucap manajer tim Arema FC, Wibi Dwi Andreas yang memantau dari pinggir lapangan. Lagi berburu pemain asing terakhir, Aremania kasih saran winger murah timnas Filipina. Aremania memberikan saran sayap kanan berkebangsaan Filipina dan Australia yaitu Jesse Thomas Karan. Keunggulan Jesse Karan adalah bisa bergeser menjadi back kanan. Dilihat dari kebutuhan Arema FC, Jesse Karan bisa menambah kekuatan di pertahanan sebelah kanan. Peluang Arema FC menggaet Jesse Karan juga terbuka lebar. Pasalnya kontrak Jesse Karan dengan klub kasta tertinggi Liga Thailand, BG Pantum United sudah habis. Dilansir tribunwow.com dari transformat.com, Jesse Karan kini berstatus tanpa klub alias menganggur. Secara kualitas Arema FC tak perlu meragukan Jesse Karan yang tampil impresif bersama BG Pantum United musim lalu. Tercatat Jesse Karan mampu mengoleksi 3 gol dalam 16 pertandingan berseragam BG Pantum United. Begitu juga dengan harga Jesse Karan yang ramah di kantong Arema FC. Jesse Karan memiliki harga pasar sebesar 2,61 miliar hampir sama dengan pemain lokal Arema FC. Menarik dinantikan apakah Arema FC berminat mendatangkan Jesse Karan sebagai pelengkap pemain asing musim depan. Terima kasih telah menonton!